ini dia progresnya nah nih udah dicetak-cetak dan ternyata cara membuat ini cetak-cetakan ini karena main telat kali ngasih tau ya main pun juga kurang paham pokoknya main nyerahin ke tukang dan ini memang kondisi atas udah jadi terus udah di belum diacis sih cuman main ini baru ngomong kalau ternyata dindingnya mau begini dan ternyata ini pembuatannya digrinda udah halus banget lihat deh untuk detailnya ini udah selesai diaci dan ini pun gimana caranya enggak kasar itu ternyata digrinda juga untuk ubahnya sesuai permintaan jadi yang tengah ini agak kasar memang lalu untuk yang sisi-sisinya halus dan ini udah kabelnya tuh lihat udah nongol jadi jalur kabelnya udah ada nah yang di sini nih belum nih ini juga belum jadi Oh mudah-mudahan pasirnya cukup sama semennya terus yang di sini juga belum ternyata next pengerjaan hari ini pasti kekejap eh sepertinya sih kalau feeling main dalam satu atau dua hari ini akan selesai untuk proyek kali ini main gak bikin proyek besar karena realistis dari segi dana halo assalamualaikum ketemu lagi dengan main di blog inara tv channel bergabung lagi dengan main untuk proses renovasi area belakang 4x6 meter persegi yang ketinggalan update dan masih bingung untuk progresnya bisa cek di video-video sebelumnya main udah share dari awal banget bahkan ketika membeli di bahan-bahannya pun udah di informasikan dicek aja langsung di video-video sebelumnya ya ini progres memasuki hari ke-9 tepatnya Masya Allah yang namanya Renov itu riwuh ya kasihan anak-anak kehilangan area bermain makanya Alhamdulillah nih ada kucing lahiran di samping di rumah tetangga itu ngebantu banget karena bayi dan anak-anak jadi teralihkan untuk fokusnya ngapain di dalam selalunya di gunung di dalam alkep tentok karena jalur kabel lampunya udah siap maka kita bongkar dulu untuk paket lampunya sebenarnya untuk paket lampunya ini udah datang dari jauh jauh hari bahkan sebelum tukang datang untuk ngerenovasi tapi memang baru dibuka sekarang ini ya nih biar kita nggak berat ketika renovasi berlangsung cicil apa yang bisa dicicil kira-kira barang-barang yang bisa aman kita simpan di rumah main untuk kebutuhan area belakang itu yang dicicil itu alat untuk mengecat lalu cat eksterior dan ini lampu juga kabel karena itu udah nyedot gede nah untuk penggunaan lampu outdoor itu beda dengan indoor makanya kita harus penggunaan apa-apa itu disesuaikan dengan kondisinya artinya jangan memaksakan lampu indoor ditaruh di outdoor karena beda ya kalau lampu outdoor bisa dipondisikan tahan banting sama seperti cat-cat interior bisa dipakai ke exterior tapi tidak sekuat cat eksterior karena memang sudah sudah diciptakan sesuai spotnya masing-masing karena ada kelebihan masing-masingnya penggunaan lighting nanti di area belakang main memberi kesan apa ya ini karena project yang membangunnya dari awal makanya main nggak nanggung-nanggung untuk lampu jadi memang benar-benar dikonsep supaya kesannya lebih dramatis dan lebih hidup karena lighting bagaimanapun bisa menciptakan kesan tersendiri susah deh kalau dijelasin tapi memang keberadaan lighting intinya pengaruh banget ke finalisasi cantik nggaknya ruangan yang kita ciptakan nah ini lampu spotlight bawah ini cukup besar wattnya 50 watt ini satunya 50 watt dan main pakai dua terus listrik dong ya diatur makanya ketika proses membangun kita tuh benar-benar harus matang memikirkan jalur kabel terus stop kontaknya itu pengaturannya gimana main di area belakang itu ada tiga stop kontak yang terpisah masing-masing untuk lampu dengan watt yang besar tadi dia dipisah jadi nggak dipakai tiap malem intinya sih main membagi ada tiga pecahan jalur artinya yang sering banget kita pakai ini dengan kondisi warna lampunya yang terang lalu ada yang nempel di dinding itu warnanya warm dan spotlight juga warm kalau yang nempel di dinding itu wattnya nggak terlalu besar tapi yang spotlight tadi 50 watt itu jarang-jarang dipakai mungkin kalau ada event tertentu karena bagaimanapun cahayanya itu cantik banget untuk lampu ini sudah standar SNI jadi keamanannya bisa dipastikan ya karena sudah melewati standar SNI yang ada lalu untuk lampu outdoor ini memang dikondisikan untuk di luar ruangan biasanya materialnya itu waterproof atau anti air dan dikondisikan memang kuat di area luar luar karena kita tahu ya untuk area luar untuk pasti kehujanan dan lain sebagainya efeknya juga lebih ekstrim ketimbang yang ada di dalam total main memakai untuk lampu yang menempel di dinding itu harusnya ada lima tapi main baru membeli empat karena kurangnya dananya makanya yang penting jalur kabelnya ada dulu dicoba bener nggak konslet yang penting ada empat dulu sisa satunya nanti-nanti ini untuk kondisinya lain memilih yang warna hitam karena warna yang aman ya ini ukurannya gede dan lagi kalau di online itu bisa jadi gambarnya menggunakan gambar yang sama tapi ada yang ukurannya kecil dan main ini ukurannya besar tuh gede banget kan dan ini spotlight atas bawah kayak lampunya jadi lebih eksotis karena mengeluarkan cahaya dari atas dan dari bawah lampunya ini belum include bohlam lampu dan bohlam lampunya dibeli terpisah nggak usah khawatir kok untuk bohlam lampunya juga harganya terjangkau untuk yang item ini intinya pakai dua lampu terus untuk wattnya ini rendah lampu itu 12 watt jadi 6 watt ke atas 6 watt ke bawah nah ini total yang mainin beli lampunya itu beda dengan lampu pada umumnya karena dia bentuknya flat kayak gini tuh jadi ujungnya itu flat kan kalau biasanya lampu cembung gitu ya buletan atau panjang kalau ini sih flat karena memang dikondisikan nanti di dalam kayaknya main memilih yang warm karena buat main cahaya warm itu lebih eksotis ya pagi ketimpa warna dinding nanti hasilnya tuh lebih bagus dan kalau kita perhatiin di di mall-mall atau area perkantoran sebenarnya juga hotel spa ataupun restoran banyak menggunakan lampu warm karena lampu warm itu punya apa ya efeknya tuh lebih berasa dan lebih gimana ya pokoknya bagus deh intinya main lebih memilih warna yang warm ya main nancynya pasrah hehehe kucingnya pasrah ya dek hehehe mana kucing hehehe 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 perbedaan ya progresnya itu kalau hari-hari biasa kotor banget dari dari depan kalau sekarang karena bahan di depan udah habis jadi nggak terlalu ngebul terlalu bu-du-bu nah ini dia untuk progresnya ada kita tengok nah oh mawar main hidup subur cuma kena debuan nah ini sisa pasirnya ternyata ditumpuk kemari dan ini udah di Acik Hai flashrap Acik mohon maaf kalau main kurang paham jalur kabelnya juga udah rapi nah bagian tempat duduknya tinggal bagian-bagian ini juga udah duduknya dan atasnya juga udah halus Hai nah ini juga udah Oh ini udah kelar dipotong-potong perbagian ikan main mereka pasti pada hidup Alhamdulillah cambe main masih bisa buat nyambal ini udah halus tuh lihat kabelnya nah ini emang senaja kasar gerendel-gerendel Oh iya udah halus sampai atas ya jadi udah alus kesimpulannya dan jangan lupa ya nanti untuk rumah tetangga juga kita rapiin karena kan dia kena juga imbasnya biar view dari rumah dia juga bagus jadi kita agak jaga hubungan baik sama tetangga sebelum memulai izin baik-baik nah ini dia udah rapi banget cakep mantap sesuai keinginan lah PR banget nanti ini gua beres tapi Alhamdulillah visual looknya sesuai dengan keinginan pasang lampu terus dicat sebenarnya prosesnya udah selesai dan sebenarnya main itu ngerenovasi niatnya hanya bagian atas aja keperluannya untuk bagian bawah enggak tapi pas ngeliat kondisinya ini realnya Masya Allah itu nggak bisa karena memang hujan itu karena udah telanjur tinggi dengan sampah-sampah parah banget kalau hujan ngecepretnya jadi mau gimana pun memang idealnya dituntaskan renovasi atas dan bawah prosesnya gimana karena final akhirnya nanti aslinya cakep banget pengejaan area bawah karena memang terkendala dananya yang terbatas pada nggak nyangka karena budget yang dikeluarkan itu lebih ringan nanti main update juga untuk RAB nya terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis jangan lupa like, komen, dan share supaya videonya lebih bermanfaat follow juga instagram main di at blog inara terima kasih sekali untuk yang sudah mensupport youtube channel main sampai ketemu ya di next video selanjutnya semangat renovasi meskipun rumah tumbuh tapi yakin semuanya bakal terlaksana dengan baik dan pelan asal kelakon biar pelan yang penting pasti buat mama-mama pejuang renovasi rumah tumbuh ayo saling menyimakati karena nggak ada satu hal pun yang mustahil jaga semangat, jaga fokus, nggak usah malu dengan gaya hidup kita berhenti mengeluh, fokus untuk menabung demi masa depan kita yang lebih baik semangat untuk mama semua ya sampai ketemu di next video selanjutnya terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati